Oke Bapak Ibu kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ya perkembangan dari penahanan kuru koloret di konawi selatan ya Pak Ibu ini berita dari anjus ya terkaiti penahanan kuru koloret di konawi selatan dilakukan atas kasus marahi anak polisi ya Pak Ibu ini perkembangan dari kita kemarin seorang kuru koloret yang dipolisikan dan dimintai uang 50 juta uang damai dan karena dulu tersebut tidak mampu akhirnya guru tersebut dipolisikan ya kalau gitu Bapak Ibu kita kacip ini foto guru tersebutnya guru koloret yang dengan kecil yang pas-pasan dan karena konegur siswi anak seorang yang mempolisi dan dipolisikan kita baca beritanya ya Bapak Ibu konegur selatan inews.id kejaksaan negeri atau kejari konegur selatan menanggukan penahanan supriyani guru monoren istim negeri empat yaitu yang dipenjara karena diduduh memarahi anak polisi ini Bapak Ibu begitu keluar dari pintu tahanan tangis haru supriyani beserta keluarga dan rekan kerja sesama guru pun pecah tak terpendung Bapak Ibu jadi kemarin itu BGRI konawi selatan melakukan pokoknya untuk sebagai hubungan dari gunung guru honoris supriyani ya karena ditahan karena kasus tersebut supri sebelumnya telah mendekam di penjara selama sepekan di lapas perempuan Ratiga kendari jadi sempat ditahan ya Pak Ibu salah satu pekan di lapas perempuan kelas tiga kendari karena dituduh menganihaya murid ya yang merupakan anak polisi ini sangat disayangkan sekali ya Pak Ibu Hai atas tuduhan tersebut supriyani dan kuasa dunia merasa keberatan menilai proses penahan itu sangat jangkau sangat jangkau karena anak tersebut itu adalah anak dari akunum polisi ya Pak Ibu sehingga ini kasus penganian ya ini rawan akan konsum-konsum tertentu ya Pak Ibu subriyani mengaku bersyukur akhirnya bisa keluar setelah sepekan di penjara ya Bapak Ibu sudah sepekan ini kalau beliau Ibu subriyani di penjara membuk Alhamdulillah saya bersyukur bisa pulang ke rumah mudah-mudahan ada imahnya yang bisa saya dapatkan ucapnya dengan terisak ini dari kata-kata ini terlihat Ibu subriyani ini sangat berkata masyarakat ya Bapak Ibu tidak menyalahkan siapapun dia menganggap bahwa kejadian ini merupakan sebuah pengalaman dan mudah-mudahan ada hikmah yang didapat subriyani membantah ya tuduhan dirinya mengenai murid dia mengaku sudah 16 tahun jadi guru mulai dan tidak pernah menganiaya siswanya tidak pernah menganiaya terima kasih semua yang telah membantu saya katanya kuasa hukum subriyani samsudin mengatakan kliennya dituduh menganiaya siswanya berinisial di sehingga mengalami luka di bahag pada 24 April 2024 tahun begitu Bapak Ibu akhirnya kasus ini belum selesai namun Ibu subriyani yang diduduh menganiaya anak seorang akun polisi akhirnya penahanannya ditanggungkan namun tetap saja Ibu subriyani ini sudah ditahan selama satu pekan gitu ya sehingga beliau tidak bisa menjalankan tugasnya seperti guru Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih.